2 orang pelaku diduga pencuri kulit manis di Kabupaten Kerinci ditangkap warga Pencuri kulit manis yang sering meresahkan warga ini babak belur diamuk masa sebelum diamankan pihak berwajib Salah serang pelaku merupakan keponakan korban sendiri Peristiwa penangkapan terduga pencuri kulit manis terjadi rabu sekira pukul 5 sore 2 motor diduga milik pelaku dibakar warga karena emosi Berdasarkan informasi penangkapan bermula ketika sejumlah warga yang resah dengan aksi pencurian kulit manis melakukan pengintaian Warga kemudian melihat 2 orang membawa kulit manis menggunakan sepeda motor Warga yang curiga kemudian langsung mencegatnya Setelah itu kedua orang tersebut langsung dihajar dan motornya dibakar Warga meluapkan kekesalannya dengan menghajar pelaku hingga babak belur Satu orang terduga pencuri lainnya dikabarkan pingsan Pihak keamanan dari TNI dan polisi setempat segera datang ke lokasi untuk mengamankan terduga pencuri kulit kayu manis tersebut Namun pihak keamanan tidak mampu menahan warga yang terlanjur emosi dengan menghajar terduga pencuri secara membabi buta Menurut sumber lain yang namanya enggan disebutkan Kedua pelaku yang ditangkap warga tersebut bukan pencuri kulit kayu manis Melainkan warga kecamatan Siulak yang membawa kulit kayu manis dari ladang paman mereka Namun sumber lainnya menyebutkan warga melakukan penangkapan Karena pemilik ladang tidak ada menyuruh kedua terduga pencuri tersebut mengambil kulit kayu manis di ladangnya Sedangkan keduanya kedapatan tengah mengambil kulit kayu manis Akibat diamu kuasa kedua terduga pencuri ini sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan Kapolsek Ibtu Sahrum Mukli saat dikonfirmasi mengatakan Pihaknya sudah melakukan mediasi Hasilnya kedua belah pihak yakni pemilik ladang dan terduga pencuri sepakat berdamai Karena antara korban dan terduga pencuri memiliki hubungan saudara yaitu paman dan keponakan Fendri, Cek TV melaporkan